Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel lagi teman-teman Di kelasnya Buenti Krishna lagi Teman-teman, kali ini Buenti akan sharing Terkait dengan skripsi lagi Pastinya, teman-teman Kali ini Buenti akan bahas yang di bab 2 Ya, di bab 2 itu kan Buenti kan ini pertama kali Pertama kali Buenti akan jelasin Terkait dengan yang di bab 2 Teman-teman, di bab 2 kan biasanya Yang pertama dulu aja, Buenti gak ke belakang-belakang dulu Di bab 2 biasanya kita akan Berbicara terkait dengan tinjauan pustaka Selain deskriptifnya Kita kan juga ada yang namanya Berbicara dengan tabel Teman-teman, Buenti saran Ini kita Kalau membuat tabel Tinjauan pustaka Itu kan biasanya akan Berbicara terkait dengan persamaan dan perbedaan Ya, umumnya Umumnya seperti itu Kalau teman-teman Kalau teman-teman memakai hal yang seperti itu Buenti kasih saran ya Kasih masukan Jangan hanya terkait dengan Perbedaannya adalah judulnya Variable-nya Kalau kemarin X-nya adalah kualitas produk Sekarang Yang penelitian sekarang adalah Terkait dengan ini Atau penelitian A Metodenya Persamaannya apa Terus ke penelitian B Persamaannya sama Sama-sama ini Cuma terkait dengan variabelnya aja Dari semuanya Penelitian yang dibicarakan Cuma variabelnya saja Ya, jangan seperti itu Teman-teman Ditambah lagi Dikayakan lagi Diperkaya lagi Terkait dengan Referensi yang ada di tinjauan pustakanya Caranya Maksudnya gimana, Bu? Jadi, kalau kita berbicara terkait dengan Persamaan Dan juga Apa? Perbedaan Alangkah baiknya nih Bu Wenti disini ada Dapet nih ya Dapet referensi juga Dari teman-teman nih Bagus nih Dari Penelitiannya siapa ya Ini ya Ada juga disini Terkait dengan Caranya adalah Kita akan berbicara Perbedaan Apaannya aja yang Persamaan dan perbedaannya Kita bisa Menilai persamaan Dan perbedaan Itemnya apa aja Mulai dari apa Teman-teman Judul ya Kalau judulnya Si A itu ini Si B ini Si C ini Si D ini Ya kan Mulai dari judulnya Lalu yang kedua Apalagi objek penelitiannya Kalau objeknya si A Penelitiannya si A Objek penelitiannya adalah Seluruh pegawai negeri sipil Dan Honorer Dina Sosial Provinsi Blablabla Yang penelitian kedua adalah Karyawan Pelaksana Koordinator Objeknya itu Terus yang ketiga Penelitian ketiga adalah Objeknya adalah ini Seluruh Blablabla Jelas gitu kan ya Jelas sekali teman-teman Lalu yang ketiga Apalagi Bu Wenti Kita yang akan dibahas Di tinjauan pustaka Coba kita cari Persamaan Perbedaan Perbedaan metode Penelitiannya Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai gitu Jangan dong Ditambah lagi Yang selanjutnya Boleh apalagi Masalahnya Nah Masalahnya apa nih Kalau umumannya Di peneliti A Peneliti B Peneliti C Peneliti D Dan kalian Apa nih Persamaan dan Perbedaannya Gitu ya teman-teman Jadi Jangan hanya Cuma berbicara Judul dan Variable aja Itu kebanyakan Begitu teman-teman Banyak-banyak Yang bisa dijadikan Sebagai Acuan ya Persamaan Dan perbedaan Atau penelitian Terdahulu Mulai dari judulnya Objeknya Objek penelitian Dan metode penelitian Temuan penelitian Masalah penelitian Dan lain sebagainya Dicari lagi Teman-teman Itu ya teman-temannya Semoga bermanfaat ya Jangan males-males Untuk cari Referensi Dan baca Referensi-referensi Acuan Penelitian Teman-teman Oke Itu aja yang bisa Bu Yanti sampaikan Semoga bermanfaat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh